Halo teman-teman kembali lagi di channel Tepuk Lampot Budugul Hari ini saya mau berbagi cara Bagaimana kita membongkar bedeng tanpa melepas sungkup pipa sungkupnya ya Oke Terima kasih yang menonton ini dia video Oke teman-teman Jadi setelah panen tentunya bedengnya ini menjadi kurang subur ya jadi perlu dibongkar di kondisinya pun juga sudah seperti ini ini sudah lepas sudah lepas dia sudah kenur tidak kencang dia harus kita bangun ulang bedengannya jadi sebagai petani kita tentunya ingin pekerjaan kita itu cepat selesai ya dengan cara yang singkat dan hasilnya hasil yang bagus jadi bagaimana cara kita untuk membangun kembali bedeng ini tanpa harus melepas pipa plastik sungkupnya ya ini kan bisa-bisa dipasangi plastik sungkup yang bening itu kalau musim hujan ya jadi kalau musim panas ini gak apa-apa kita kasih plastik tapi kalau musim hujan tidak bisa tanpa plastik ya jadi bagaimana cara kita untuk memperbarui bedeng ini tanpa melepas pipa plastik sungkupnya jadi yang pertama ya kita harus membersihkan ini dia seperti yang saya lakukan bersihkan sela-sela bedengannya bersihkan sela-sela bedengannya dari kulma air bersih ya seperti itu dan lanjut ini sudah plastiknya dibuka ya plastiknya dibuka terus kita ambil bagian sampingnya setengah seperti ini yang kita tarik keluar untuk membuat seperti got ya di dalam ini sih di dalam dalam bedengannya belum dilepas ini ini tidak saya lepas ini cukup pipanya ini kita bersihkan bagian ini dulu setelah itu oke oke jadi selanjutnya kita tarik bagian sampingnya lagi di tengahnya ini secara takap setelah berbentuk got kita tarik kita ambil bulma yang kita kumpulkan tadi kita gunakan pupuk secara langsung ya jadi untuk kita angkut kita buang kemana kita pakai lagi oke teman-teman ini sudah selesai ya saya buat gotnya oke dan untuk gulma yang disela-sela bedengan itu juga sudah semua terpindahkan ke gotnya jadi untuk proses selanjutnya kita kasih dia pupuk di gotnya ini ya kita kasih pupuk semuanya oke lanjut tiga ya beg dia guys langsung oke teman-teman ini sudah selesai pemberian pupuk kandangnya kita heratakan dan sekarang lanjut untuk mengisi pupuk eh yang kedua kita taburkan saja seperti ini sampai habis oke lanjut kita masuk ke tahap yang paling susah ya yaitu mengangkat tanahnya membentuk bedengan tapi sebelum itu kita harus mengukur saya pakai besi ini mengukur lebar bedengan yang akan kita buat dan menggunakan tali sepat agar bedengan yang kita buat ini nantinya lurus ya tidak belok-belok seperti ular harus lurus tetap lanjut oke oke teman-teman ini sudah dapat saya naikkan tanahnya saya meledakkan ini kita ambil setengah setengah di kanan dan di kiri tipsnya untuk untuk mengangkat tanahnya tanahnya biar cepat itu kita gunakan cangkul yang lebar ya sehingga dapat memuat banyak tanah sehingga naiknya lebih cepat nanti ya mantap semangat oke teman-teman saya akan lanjut untuk menaikkan tanahnya ya untung-untung bedengan nya kita Oh! tidak lupa jangan lupa cangkul yang lebar limo engaha selamat menikmati 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 selamat menikmati